Halo, apa kabar Sobat Kotak Masalah? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali. Kali ini saya akan membahas atau saya akan memperlihatkan England Gambit Versi Putih. Dan jebakan ini tidak kalah brutal dengan versi aslinya, yaitu versi hitam. Dan di sini saya akan mempertontonkan Skagmat Dalam Sembilan Langkah. Dan seperti apa selengkapnya, silakan simak sampai selesai. Oke, teman-teman, are you ready? Mari kita mulai dengan Anderson Opening, pion A3. Menteri D5, kita tawarkan Gambit pion E4. Dan jika hitam menerima Gambit dengan pion kali pion, kita serang pion dengan kuda ke C3. Dan untuk melindungi pion, hitam biasanya akan lanjut kuda F6. Kita serang kembali pion dengan menteri E2. Tentunya hitam akan melindungi pion dengan gajah meluncur ke F5. Di sini kita bisa lanjut serang raja menteri B5. Sekap. Dan di sini tiga serangan sekaligus. Selain menyerang raja, kita menyerang gajah juga menyerang pion B7. Jadi hitam normalnya akan menurunkan gajah ke D7. Tentu gajah ini dalam ancaman menteri. Kita bisa lanjut pukul pion dengan menteri. Tentu pion ini gratis. Dan kita menyerang benteng A8. Dan untuk melindungi benteng, di sini tentu gajah akan ke C6. Ya ini terlihat bagus untuk hitam. Karena menyerang kembali menteri dan benteng terlindung oleh gajah. Jadi kita tidak bisa memukul benteng di A8. Tapi jelas di sini kita ada sebuah trik dengan gajah ke B5. Oke, di sini gajah tidak bisa memukul menteri terpin oleh gajah. Dan hitam di sini biasanya melakukan blunder dengan menteri lanjut melindungi gajah. Dan sudah tentu di sini gajah kita diserang dua kali. Jadi kita pukul saja gajah dengan gajah. Tentu sekaligus ter, jika kuda lanjut pukul gajah, maka menteri bisa lanjut pukul benteng menyerang raja. Jadi tentu untuk melindungi benteng, hitam harus memukul gajah dengan menteri. Oke, lantas apa yang harus kita lakukan di posisi ini? Yes, kakmat dalam sembilan langkah yang cukup cerdik menteri C8. Beautiful Jackman. Oke, sobat kotak masalah, kita mundur ke posisi ini. Tadi di sini hitam menorong menteri naik ke D7. Jelas ini blunder. Dan bagaimana jika gajah lanjut kali gajah. Teman-teman di sini bisa lanjut pukul benteng. Atau terlebih dahulu kita lanjut pukul gajah. Dan di sini jelas kita masih mengancam benteng A8. Jadi untuk penyelamatkan benteng, hitam biasanya akan melompatkan kuda ke D7. Jelas ini blunder teman-teman. Kenapa? Karena di sini kita akan segera mendapatkan menteri hitam kuda pukul pion. Sekak sebon. Di sini raja tidak dapat bergerak, jadi terpaksa menteri pukul kuda. Dan silakan teman-teman lanjutkan permainannya setelah menteri lanjut pukul menteri. Jebakan kita berhasil. Oke, kita mundur ke posisi ini. Tadi kuda di sini melompat ke D7. Atau bagaimana jika di sini, hitam tidak melompatkan kuda ke D7, tapi mengorbankan kuda melompat ke C6. Tentu di sini hitam lebih menyelamatkan benteng yang sedang diancam oleh menteri. Tentu di sini kita pukul kuda gratis. Sekak. Dan raja hitam di sini bisa diblok oleh kuda dan juga oleh menteri. Kalau hitam memblok oleh menteri, maka lanjut pukul benteng, tentu gratis lagi dan menyerang raja. Jadi kita di sini unggul benteng dan unggul kuda. Atau bagaimana bila kuda di sini memblok serangan dari menteri, maka kejadiannya percis seperti tadi, hitam akan kehilangan menteri, kuda lanjut pukul pion. Raja tidak dapat bergerak, jadi menteri lanjut pukul kuda dan silakan eksekusi menteri dengan menteri. Oke, jadi di sini kita jelas unggul satu menteri dan silakan lanjutkan permainannya. Oke, kita mundur ke posisi ini. Di sini ancaman menteri memukul benteng. Jadi apa langkah terbaik hitam di posisi ini? Langkah terbaik hitam adalah kuda melompat A6. Mengorbankan kudanya. Teman-teman di sini bisa bermain dengan simpel. Menteri pukul kuda, jelas di sini kita sudah unggul satu kuda. Atau juga terlebih dahulu bisa menyerang raja dengan menteri. Tentu kita berharap menteri memblok serangan dari menteri. Dan di sini jelas kita akan mendapatkan benteng A8 dan menyerang raja. Jadi tentu di sini menteri tidak mungkin memblok serangan menteri dan pastinya hitam akan memblok dengan kuda. Dan di posisi ini kita jangan pukul pion dengan kuda seperti tadi. Jelas di sini kuda sudah siap menerkam kuda. Oleh karenanya di sini kita jangan memukul pion. Tapi di sini kita lanjut pukul kuda dengan menteri. Oke, dan teman-teman dapat melanjutkan permainan di posisi ini. Di sini kita berhasil mendapatkan satu kuda gratis. Dan silakan manfaatkan keunggulan satu kuda dengan sebaik-baiknya. Oke, sobat kontak masalah kita mundur ke posisi ini. Setelah lanjut menteri pukul pion. Tadi kita membalas dengan gajah ke C6. Tentunya menyerang menteri dan melindungi benteng di A8. Dan di sini langkah terbaik hitam adalah kuda melompat ke C6. Teman-teman di sini bisa lanjut gajah menyerang kuda. Di sini biasanya kuda akan lanjut melompat ke D4. Selain menyerang gajah, juga menyerang pion di C2. Atau terkadang di sini, benteng terlebih dahulu menyerang menteri. Kita bisa selamatkan menteri ke A6. Dan setelah kuda lanjut menyerang gajah, juga menyerang pion di C2. Di sini kita bisa mundurkan gajah ke A4. Tentu melindungi pion. Dan bila gajah lanjut kali gajah, maka lanjut menteri pukul gajah dan sekak. Dan hitam tidak mungkin memblok dengan kuda. Karena jelas menteri akan lanjut pemukul kuda. Jadi hitam tentu akan menerikan menteri mengadukan menteri. Oke, dan silakan teman-teman lanjutkan permainan di posisi ini. Jadi ini adalah langkah terbaik dari hitam. Oke, kita mundur ke posisi ini. Setelah gajah lanjut, meluncur ke B5. Menyerang kuda dua kali. Tadi benteng di sini terlebih dahulu menyerang menteri. Dan bagaimana jika kuda di sini menghindari serangan dari gajah. Dengan menyerang gajah kembali dan menyerang pion di C2. Dan sekarang kita tidak boleh memenuhkan gajah ke A4. Karena jelas gajah dapat memukul gajah. Dan setelah kuda lanjut pukul gajah, maka kuda akan menyerang raja dan tucukak sebom memukul pion. Jadi di sini kita bisa lanjut pukul gajah menyerang raja. Dan jika menteri lanjut pukul gajah, maka benteng akan kita dapatkan dan kembali menyerang raja. Jadi jelas kuda akan memukul gajah. Dan di sini ada dua pilihan langkah yang cukup baik untuk putih. Pertama, raja bisa ke D1, melindungi pion, atau kalian bisa lanjut mengandukan kuda ke B5. Bila kuda kali kuda, maka menteri lanjut pukul guda. Atau jika di sini kita melanjut pukul pion, sekak benteng, maka lanjut raja D1, menyerang kuda. Dan setelah kuda lanjut pukul benteng, maka jelas kita lanjut pukul pion, menyerang raja. Dan di sini raja tidak dapat bergerak, jadi menteri pukul kuda. Dan silakan nikmati kemenangan kalian, menteri pukul menteri. Oke, di sini kita berhasil mendapatkan menteri hitam, dan tentu akan lebih mudah untuk memenangkan pertandingannya. Dan silakan lanjutkan permainannya di posisi ini. Baik, teman-teman, kita mundur ke posisi ini. Tadi di sini kuda lanjut pukul benteng, dan kita lanjut pukul pion, sekak, dan mendapatkan menteri hitam. Dan bagaimana jika di sini kuda tidak pukul benteng, tapi benteng melindungi pion, dan ini langkah terbaik dari hitam. Teman-teman di sini bisa bermain dengan praktis raja pukul kuda. Dan tentu jelas di sini kita sudah unggul satu kuda. Dan silakan teman-teman lanjutkan permainannya. Tentu teman-teman bisa lanjut pukul pion E4. Karena tidak mungkin di sini benteng menyerang menteri ke B8. Karena jelas di sini seperti tadi, kuda pukul pion, sekak, jadi menteri harus memukul kuda, kita lanjut memukul menteri dengan menteri gratis. Atau misalnya dilanjutkan, pion lanjut melindungi pion, kita bisa paku kuda menteri C6. Dan di sini menteri hitam jelas tidak dapat kemana-mana, juga kuda terpaku oleh menteri. Dan juga pion E7 tidak bisa memberikan jalan untuk menteri, karena bila pion naik, maka menteri bisa melakukan serangan ke E6. Dan langkah terbaik hitam di sini adalah raja F7, melepas pinan dari menteri. Kita bisa lanjut, kuda H3, tentu kuda bisa lanjut menyerang raja ke G5. Jadi pion tentu akan mencegah naik ke A6, maka kita lanjut kuda F4. Tentu menteri bisa menyerang raja ke G6. Jika kuda di sini memblok, silakan lanjutkan menteri menyerang raja. Tentu raja harus kembali ke E8. Kita lanjut serang benteng dengan kuda. Dan bila di sini menteri lanjut menyerang raja, simple saja, raja D1. Dan raja kita di sini sudah sangat aman. Bila hitam melanjutkan memukul kuda, jelas di sini kita akan menghabisi kedua benteng hitam. Dengan menteri pukul benteng, sekak, setelah raja naik F7, maka lanjut kuda pukul benteng, dan kembali sekak. Jadi hitam di sini akan babak belur. Atau bagaimana jika di sini kita mengadukan menteri mundur ke D7. Kita pukul saja menteri dengan menteri, dan setelah raja lanjut pukul menteri, baru kita eksekusi benteng, kuda melompat H8. Dan di sini kita unggul satu benteng, dan teman-teman silakan lanjutkan permainannya di posisi ini. Kita mundur ke posisi ini. Setelah kuda lanjut, melompat menyerang benteng. Bang, bagaimana jika di posisi ini, menteri tidak lanjut menyerang raja ke D3. Tapi dengan benteng menghindari serangan kuda, naik ke A7. Jelas ini adalah langkah buluner. Karena katerbaik hitam di sini, bukan benteng H7, tapi seperti yang sudah tadi kita lihat, menteri ke D3. Dan apa yang harus kita lakukan di posisi ini? Kita bisa lanjut, kuda E5. Tentu di sini, ancaman sekakmat menteri ke M7. Dan untuk mencegah hal itu, di sini hitam harus menaikkan pion ke G6. Kita bisa lanjutkan serang raja dengan menteri. Langkah terbaik hitam di sini adalah memblok dengan menteri. Tentu kita lanjut, pukul menteri dengan kuda. Dan silakan teman-teman, lanjutkan permainannya di posisi ini. Bang, kenapa menteri harus memblok serangan menteri? Bukankah kuda F6 bisa ke D7, memblok serangan menteri? Oke, kita coba. Oke, bila di sini kuda yang memblok serangan dari menteri, di sini sekakmat dalam dua langkah, dan silakan teman-teman, temukan langkah terbaik dari putih di posisi ini. Tentu EO dalam dua langkah. Oke, sobat kotak masalah, kita mundur ke posisi ini. Dan bagaimana jika kita bermain dengan hitam? Secara untuk menetralisir serangan ini. Oke, kita putar papannya terlebih dahulu. Oke, setelah di sini putih lanjut menyerang raja. Selain menyerang raja, menteri menyerang gajah juga pion di B7. Di sini kita bisa blok dengan kuda. Dan gajah kita di sini gratis. Menteri pukul gajah. Kita lanjut serang menteri dengan kuda. Misal menteri E5, bakal lanjut kuda makan. Raja kembali menyerang kuda, dan kuda lanjut pukul benteng. Oke, jadi teman-teman dapat melanjutkan permainan di posisi ini dengan keunggulan kualitas benteng dan juga unggul 2 pion. Atau misal di sini kuda lanjut pukul pion, kita bisa persiapan rokade. Bila gajah menyerang menteri, kita bisa blok dengan pion. Gajah ngundur. Pion serang gajah. Gajah kembali. Maka lanjut selamatkan kuda melompat ke B3. Jika kuda kali kuda, kita pukul kembali dengan pion. Dan setelah menteri lanjut menyerang kuda, kita pukul saja gajah dengan kuda. Setelah raja lanjut pukul kuda, kita lanjut gajah ke G7, dan bisa persiapan rokade pendek. Oke, jadi silakan teman-teman lanjutkan permainan di posisi ini. Tentu dengan keunggulan kualitas benteng dan keunggulan 1 pion. Baiklah sobat kotak masalah, demikianlah video saya kali ini. Harapan saya semoga teman-teman menyukainya, dan semoga dapat bermanfaat. Dan maafkan jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Dan jika teman-teman senang dan suka dengan video-video yang seperti ini, yang belum subscribe, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Agar senantiasa update video terbaru dari kotak masalah, salam sukses, bahagia selalu, sehat sentosa, aman, dan makmur. Terakhir, jaga diri. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi.